Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan perkembangan pendidikan masa peradaban Islam Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Inayaturahmawati akan menjelaskan pandangan Islam terhadap pendidikan ilmu pengetahuan Pendidikan pada masa peradaban Islam memiliki 4 karakteristik dasar 1. Bersifat universal, tidak dibatasi oleh geografis, generasi masa, dan lain-lain 2. Komitmen keterlibatan agama Islam dan manifestasi historis dalam bentuk hukum, pemikiran teologis, dan kebudayaan 3. Keseimbangan dan moderat dalam Islam antara aspek materi dan non-materi harus seimbang 4. Aspek moral Islam memiliki sistem nilai luhur dalam segala aspek kehidupan Prinsip dasar pendidikan pada masa peradaban Islam Pendidikan harus bersifat humanis dan religius Hal ini didasarkan pada beberapa prinsip 1. Pendidikan yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan dalam karangka teologi 2. Pendidikan dikembangkan untuk bertakwa kepada Allah SWT 3. Reorientasi perkembangan pendidikan dimulai dengan suatu pemahaman yang segera dan kritis 4. Pendidikan dikembangkan oleh orang yang memiliki keseimbangan, kecerdasan moral, dan spiritual 5. Pendidikan yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan secara integral Perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam Periode klasik 650-1250 Masihi Diawali dengan periode perletakan fondasi peradaban oleh Nabi Muhammad SAW Dan diteruskan oleh Hulafa Ur-Rashidin Dan dikembangkan pada era dinasti Umayyah dan dinasti Abasyah Pada masa Bani Abbas, para halifah menyerahkan seluruh perhatian pada pendidikan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunus Memuncak pada zaman Harun al-Rashid 785-809 Masihi Dan al-Mamun 813-833 Masihi Ilmuwan pada era periode klasik Al-Fajari, Al-Fargani, Abu Ali Al-Hasan, Bin Al-Haytam, Jabir Ibn Hayyan, Abu Bakar Zakaria Al-Razi Ulama besar, Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali Bidang Hukum, Imam Ash'ari, Imam Al-Mathul Ridi Usaha mereka adalah mengembangkan sistem pendidikan, yaitu Mendatangkan buku-buku dari Bizantium dan diterjemahkan dalam bahasa Arab Membangun Beitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, akademi, dan perpustakaan Mengutamakan pendidikan tentang ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, dan sejarah filsafat Yang kedua yaitu periode pertengahan Yang terjadi pada tahun 1250-1800 Masehi Pada periode pertengahan disebut juga fase disintegrasi Karena desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat pada periode ini Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata Yang berakibat pada hilangnya khilafah secara formal Pada periode ini, perhatian pada pendidikan dan ilmu pengetahuan sedikit sekali Tetapi Islam mendapat pemeluk-pemeluk baru di daerah-daerah yang belum pernah tersentuh Islam Periode ini lebih menekankan pada aspek politik Bahkan kekuatan militer dan ekonominya juga terburuk Padahal aspek terpenting dalam suatu negara adalah keamanan dan ekonomi Pendidikan dan ilmu pengetahuan dunia Islam mengalami stagnansi Sementara dunia berat mengalami kebangkitan Pada periode modern yang terjadi pada 1800 sampai sekarang Periode ini umat Islam mengalami kebangkitan Para raja dan pemuka Islam mulai meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam agar kembali lagi Setelah umat Islam menyadari ketertinggalannya Mereka berupaya untuk membangkitkan segala aspek kehidupan umat Islam Seperti aspek pendidikan, aspek politik, dan aspek ekonomi Upaya mereka dalam progres kebangkitan sebagai berikut Satu, mengajak umat Islam melakukan loncatan paradigma Dengan menafsirkan ajaran dasar agama sesuai dengan perkembangan zaman Memunculkan gagasan keagamaan baru atau tajidid Dan revivalisme Yaitu kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Dan sekularisme yang kontroversial Para pemikir Islam memberikan ide pembaruannya yang terus dipelajari sampai sekarang Seperti Muhammad Abduh, Muhammad bin Abdul Wahab, Rashid Ridho, Hassan Hanafi, Muhammad Iqbal, Ali Jina, dan Jamaluddin Al-Afghan Dan dari Indonesia juga ada Seperti Haruna Sution, Nur Khalis Majid, dan Abdurrahman Wahid Nama saya Eni Trisulis Dawati Saya akan menjelaskan gerakan pembaruan pemikiran Pendidikan pada masa ini secara garis besar Berkaitan dengan gerakan pembaruan pemikiran Di dunia Islam dapat dipahami dalam empat model gerakan Satu, gerakan wahabiyah atau salawiyah Pelopornya, Muhammad bin Abdul Wahab di Jajiah Arab Gerakan ini berpusat di Hijaz dan dipandang Sebagai gerakan puritanisme Islam Dua, gerakan pembaruan atau modernisme Dipelapori oleh Jamaluddin Al-Afghani Lalu, diikuti dan dikembangkan oleh Muhammad Abduh Dilanjutkan oleh Rashid Ridhollah Hasil pemikiran disebarkan melalui tulisan Majalah dan dakwah di berbagai tempat dan waktu Ketiga, westernisasi atau kebaratan Paham ini mengajak umat Islam untuk mengadopsi Pengatuan Barat Pelopornya adalah Sir Ahmad Gan Yang keempat, Sekularisme Gerakan ini berkembang di Turki Sebagai pusat politik Islam bekas wirayah Daulah Usmania Pelopornya adalah Mustafa Kemal At-Taruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!